Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi Dengan aku Yang sudah tidak asing lagi Buat kalian yang aktif di media sosial Facebook Ya, aku Wasitocraft Dalam video kali ini Aku mau sharing Bukan mau mengajari ya Aku mau sharing aja Buat kita-kita Yang jualan online Ya, sebelum Kita bahas mengenai Apa yang kita bahas Alangkah baiknya Kalian bisa Klik subscribe Like dan share Jika video ini bermanfaat Untuk teman-teman yang lain Nah, oke Langsung saja kita masuk Ke pembahasan kita Teman-teman pasti semuanya Pengen punya Dagangan online Atau yang sudah punya Dagangan online Nah, sama juga seperti aku Aku juga aktif di media sosial Mempromosikan Mempromosikan Barang Kerajinan tangan yang aku buat Nah, dalam Jual beli online Kita harus punya brand Brand itu adalah identitas Atau nama Jadi Kita harus punya nama Nama itu kita sendiri yang buat Biar orang gampang mengingat Misalkan seperti ini Contohnya aku sendiri Selamat pagi Nama aku Wasitocraft Riau Coba Kalian amati Setiap Kali Aku update status Di Facebook Di Instagram Yang sering Di itu sih Aku tidak pernah lupa Untuk mencantumkan Selamat pagi Dan mengenalkan Diriku sendiri Nah, itu adalah Brand yang aku buat Nah, untuk hasil Selama aku buat Brand seperti itu Ada beberapa Orang yang Benar-benar Mengamati Brand yang aku buat Nah Untuk teman-teman Kalau Misalkan jualan Apa gitu Kalian harus punya jargon Atau punya Kalimat Kalimat Jitu Yang Gampang diingat Sama yang baca Jadi Biar gak monoton Kan gak asik Kalau kita cuma jualan Posting foto Terus dikasih Minat Chat me Kan gak asik Tapi kalau misalkan Kita buat Jagangan kita itu Lebih menarik Dan ada jargonnya Atau ada Brandnya Nah Jadi ketika kita Setiap kali posting Orang itu Mungkin tidak ingat Sama postingan Tapi ingat Sama Brand kita Atau nama kita Yang di paling bawah Nah nanti Aku kasih contoh Postingan yang Biasanya aku Buat Di facebook Untuk Mengiklankan Kerajinan tangan Miniatur Vespa Nah Titik singkat ini Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk teman-teman Yang berjuang Jualan online Ataupun Yang pengen Jualan online Mungkin kalian bisa Sharing-sharing Di kolom komentar Di kolom komentar ini ya Nah Sebelum Kalian tutup Jangan lupa ya Subscribe dulu nih Di kolom bawah Paling Kanan Dan like Share Kepada teman-teman Yang lain Biar Sama penjual beli online Bisa saling berbagi Oke